Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak-Ibu terkasih, sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Hari yang sungguh membawa kita terus merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Secara khusus tema kita di perenungan ini adalah, Ta Dalam Proses, kita akan baca di Matius 20 ayat yang ke-17 dan seterusnya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak-Ibu terkasih, disini kita melihat kembali pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Di ayat atau pasal sebelumnya kita sudah tahu, penderitaan yang disampaikan Yesus baik pertama dan kedua. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, diutarakan Yesus akan melakukan perjalanan. Sebelum perjalanan dimulai, Yesus memanggil kedua belas murid tanpa terlewat satupun, atau bisa kita katakan kondisi lengkap. Dan Yesus berkata, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini merupakan pemberitahuan bagi para murid-murid. Apa yang disampaikan Yesus kepada para murid adalah gambaran peristiwa yang belum terjadi, atau peristiwa yang masih belum mereka alami. Peristiwa yang masih dalam gambaran. Tetapi dalam peristiwa tersebut dikatakan bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan. Disini juga Yesus memberitahukan bahwa ini merupakan pemberitahuan yang ketiga mengenai penderitaannya. Yang menarik, beberapa kali Yesus meramalkan kematiannya sendiri. Dia tahu apa yang akan menantinya, apa yang akan dialaminya, namun dia tidak menghindarinya. Namun disitu kita dapat perhatikan, dia tetap taat dalam proses. Bapak-Ibu terkasih kalau kita perhatikan, Yesus tahu apa yang akan terjadi bagi dirinya. Bahwa ia akan dihianati, ia akan disiksa, ia akan diolok-olok, dan ia akan disalib hingga mati. Tapi, tak ada perasaan gentar sedikit pun. Tak ada rasa untuk mundur atau lari. Melainkan ia tetap taat dalam proses yang akan dialaminya. Dari pemberitahuan Yesus, akan penderitaannya disini menegaskan bagaimana kehadiran Yesus benar-benar ada dalam tujuan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Proses yang terjadi dan akan dialami harus dilalui dengan ketaatan demi tujuan menyelamatkan umat manusia. Ini sendiri yang menjadi bagian daripada Yesus. Bapak-Ibu terkasih kita sebagai pengikut juga penting meneladani apa yang Yesus terlebih dahulu perbuat. Ia taat dalam proses. Kita pun seperti itu. Kita pun juga harus melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Tetap taat dalam proses kehidupan kita. Ketaatan dalam proses adalah bagian komitmen seorang murid untuk tetap senantiasa mengikuti apa yang di depannya. Atau mengikuti apa yang menjadi teladan kita. Jadi mari Bapak-Ibu terkasih kita tetap taat dalam proses mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak-Ibu terkasih kami bersyukur terima kasih untuk kirmanmu yang kembali mengingatkan kami bagaimana Yesus nantiasa taat dalam proses. Kami juga sungguh rindu hari-hari ini kami dapat tetap taat dalam proses mengikut Tuhan. Kau berikan kami kesetiaan, kau berikan kami semangat dan sukacita. Yang doa kami dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.